Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Organic Tips Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sebuah tanaman yang ini sedang baru booming-boomingnya Baru banyak sekali orang yang membudidaya maupun membeli atau bahkan mengkoleksi tanaman ini Yaitu adalah tanaman aglonema Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk membudidaya tanaman aglonema ini Tetapi karena cara untuk membudidaya tanaman aglonema ini sangat banyak Saya akan membagi video ini menjadi 3 video Video pertama adalah cara untuk membudidaya tanaman aglonema yang easy, yang paling gampang Lalu yang medium, dan yang ketiga adalah yang hard Atau cara yang bisa dibilang cara cukup sulit Saya akan membagi menjadi 3 jenis video cara untuk membudidaya tanaman aglonema Tapi untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara paling gampangnya terlebih dahulu Yang sudah pasti berhasil dan kalian juga bisa langsung coba di rumah bagi kalian yang punya Baik seperti apa pembahasan selengkapnya Tetap terus saksikan video ini hingga selesai Ya, ini adalah tanaman aglonema milik saya Ini aglonema jenis apa saya kurang paham Karena banyak sekali jenis aglonema Dan mungkin buat teman-teman yang tahu nama aglonema ini mungkin bisa tulis di kolom komentar ya Ya baik, seperti yang saya sampaikan di awal Kita akan belajar bagaimana cara membudidaya tanaman aglonema ini Dengan tingkat atau tingkat teknik budidaya yang paling gampang Yang easy sekali Yang pasti kalian semua juga bisa lakukan di rumah Yaitu teknik pemecahan akar Ya, tetapi untuk teknik ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu Atau ada beberapa syaratnya Yaitu teknik pemecahan akar ini hanya bisa dilakukan apabila Tanaman aglonema milik teman-teman Ya, dia sudah memiliki pertabangan di bagian bawah ini Jadi, dia seperti sudah di bagian bawah Dia seperti sudah mengeluarkan tunas baru Dan lalu muncul yang baru seperti ini Ini ada dua yang sudah baru Nah, jadi teknik pemecahan ini hanyalah kita memisahkan aglonema utama Yang ini Kita akan memisahkannya dengan anak-anakannya Ini ada dua Kita akan memisahkannya Di pot baru atau di polypack baru Seperti apa tekniknya? Langsung saja kita mulai Kita keluarkan dulu Aglonema ini dari warah tanamnya Oke, kita bungkat dulu Untuk medianya Baik, untuk lebih mempermudah Kita cuci terlebih dahulu Oke, ini dia aglonemanya Ya, bisa dilihat di bagian sini Ternama aglonemanya Dia sudah memiliki berbagai Pemecahan Dalam arti dia sudah sangat Limbun Dan dia sudah memiliki tunas baru Memunculkan media Sudah memunculkan tunas baru Dan menjadi kehidupan baru Di sini Ada dua Jadi kita Teknik pemecahan akar ini Kita secara teknis hanya akan memecahkan anak-anakannya saja Kita akan memotongnya Dan menanamnya kembali Di media yang baru Di wadah tanam yang baru Caranya seperti apa? Sangat mudah sekali Tinggal seperti ini Kita urai dulu akarnya Lalu kita potong Di pangkalnya Ini ya, kita potong di sini Ini satu Anakan aglonema satu Dan Ini adalah Kita pisahkan sekalian saja Nanggu Pusatnya ada di sini Kita potong Kita langsung memiliki Tiga tanaman aglonema Ini batangnya sedikit panjang Tapi tidak apa-apa Ini untuk konten video Dan kita akan menanam tiga ini Tapi sebelum kita tanam Saya sarankan teman-teman Untuk menunggu terlebih dahulu Agar bekas potongannya ini tadi Bekas potongannya mengering Dan lalu baru kita mulai Sebenarnya jika teman-teman ingin lebih menjamin Bisa teman-teman Olesi dengan fungisida Agar dia tidak terkena jamur Ataupun bakteri berbahaya Yang dapat merusak Taraman aglonema Tapi saya tidak Oke kita tunggu beberapa saat dulu Ya oke apabila dirasa sudah cukup Kita bisa mulai lanjut di proses penanamannya Oke untuk indukan utamanya tadi Ini kita akan menanamnya biasa saja Kita kembalikan seperti semula Cukup seperti itu Oke kita akan berfokus untuk menanam Kedua anakan ini Kita akan berfokus menanam kedua anakan aglonema ini Ya dia keduanya sudah memiliki akar Miliki daun Pindah dua daun Ini satu hampir tiga Oke Kita siapkan dulu yang pertama Untuk menanamnya adalah media tanam Dan untuk wadah tanamnya Saya menggunakan polybag saja yang fleksibel Nanti jika ingin dipindah ke pot Itu juga bisa Tapi untuk awal Saya akan menggunakan polybag dulu Untuk aglonema ini Saya menggunakan beberapa media tanam yang sedikit berbeda Ada campuran tambahan Ini dia Untuk media tanam yang saya gunakan untuk aglonema Ya secara teknis ini adalah media tanam yang sama Seperti saya gunakan biasanya Yaitu tanah yang dicampur dengan arang sekam, kokopit, dan bubuk kandang Tapi ada satu komponen tambahan lagi Yaitu ini dia Ini adalah kompos dari daun bambu Ya Kompos daun bambu ini saya gunakan sebagai campuran di media tanamnya Ya sekitar 10% Tidak banyak-banyak Karena sulit carinya Oke Dan saya juga tambahkan nanti Saya menambahkan komponen tambahan lagi Yaitu Ini arang sekam Sebenarnya tadi sudah ada di dalamnya Tapi akan saya tambahkan sedikit lagi Oke Untuk yang pertama Di bagian bawah yang menjadi dasar Saya akan menggunakan Arang sekam Arang sekam saya masukkan di bagian bawah terlebih dahulu Di bagian bawah saya memberikan arang sekam Ya tidak usah banyak-banyak Ini sebagai landasan saja di bagian bawah Lalu saya lanjutkan dengan menggunakan Media tanam yang tadi Oke cukup seperti ini Lalu setelah seperti ini Kita tanam Atau kita masukkan Agronimanya Ini akarnya sebenarnya terlihat panjang-panjang sekali Sudah hanya Kita Karena dia masih kecil Sebenarnya dipotong pun bisa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Nanti akan tumbuh lagi Tapi untuk kesempatan kali ini Tidak saya potong Saya biarkan saja Sedikit saya tekuk-tekuk Saya sesuaikan dengan wadahnya saja Oke jika sudah Kita lanjut lagi dengan media tanamnya Oke seperti ini Kurang lebih Dan lanjut Untuk menanam yang satunya Saya menggunakan ini juga Polyfric juga Sama Oke seperti ini Selanjutnya Untuk selanjutnya Tinggal kita siram saja Oke jika sudah disiram seperti ini Selanjutnya Tinggal kita letakkan di tempat teduh Seperti biasa terlebih dahulu Sehingga ya sekitar seminggu Seminggu dua minggu Atau setelah Atau sampai daun-daunnya sudah Mulai bertumbuhan Oke baik Mungkin seperti itu Ya baik teman-teman Mungkin itu dulu Untuk video yang dapat saya share Pada kesempatan kali ini Tetap terus saksikan video-video Yang akan saya buat Pada kesempatan berikutnya Dan Apabila kalian punya kritik saran Atau mungkin Pertanyaan Bisa Tulis-tulis saja Di kolom komentar Dan Kalian juga bisa DM-dm saya melalui instagram Di Atyul underscore vajat Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Dan like dan share video ini Apabila kamu suka Sampai jumpa di video selanjutnya